Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah memiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Messi bakal dapat perlindungan spesial wasit saat debut di AS Laga perdana Messi bersama Inter Miami diperkirakan menghadapi klub Meksiko Cruz Azul di Piala Liga Pertandingan digelar di Stadion DRV PNK Sabtu 22 Juli 2023 Pertandingan pertama Lionel Messi di Inter Miami kemungkinan besar menarik banyak perhatian pecinta sepak bola dunia Pihak MLS telah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi Melansir di listar, MLS memberi perlindungan spesial buat Messi berupa wasit kelas dunia MLS tidak mau kejadian buruk yang menimpa David Beckham saat debut di LA Galaxy pada 2007 terjadi Beckham saat itu menjadi sasaran tackle dari lawan-lawan yang ingin menunjukkan MLS bukan Liga yang mudah Tottenham goda Harry Kane dengan gaji 7,8 miliar rupiah per pekan Tottenham Hotspur masih berupaya mempertahankan Harry Kane dari godaan tim papan atas Eropa Salah satunya adalah Bermudgen Spurs Tarela menjual penyerangnya kurang dari 100 juta euro Post Lily White dan Yelevy malah masih berusaha menggoda Kane agar bertahan seperti dilaporkan The Telegraph Ia menyiapkan kontrak bernilai bombastis dengan bayaran mencapai 400 ribu pond sterling per pekan Atau senilai 7,8 miliar rupiah Namun Kane disebut tak terlalu tertarik bertahan Terlebih mengetahui ada minat dari Bayern Kane bakal memutuskan masa depannya setelah melakukan pembicaraan dengan manajer Spurs Ange Poste Koglu pekan ini Bagaimana rencana klub ke depannya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemain 29 tahun tersebut PSG Mulai Serius Incar Vlaovic Carlsen Mercato merinci bagaimana PSG sekarang telah membuka pembicaraan dengan perwakilan Vlaovic Langkah nyata diakini dilakukan dalam beberapa minggu mendatang Pelatih PSG Luis Enrique tertarik pada gagasan bermain mantan striker Fiorentina itu PSG juga bisa mengambil langkah maju yang serius seandainya klien Bape dijual musim panas ini Bape dikabarkan tak takut dicadangkan PSG Bape cuma menyisakan kontrak satu tahun lagi bersama PSG Les Parisien saat ini berjuang keras untuk menekan pemainnya itu memperpanjang kontrak PSG justru mendapatkan perlawanan dari Bape yang menolak untuk menambah masa baktinya Striker berusia 24 tahun itu malah bikin gaduh dengan komentar negatif terkait klub Menurut laporan RMC Sport, PSG melarang pelatih Luis Enrique memainkan Bape Mantan pemain AS Monaco itu justru siap dengan konsekuensi duduk di bangku cadangan selama sisa kontraknya Sikap Bape juga sudah dikritik oleh Leonardo selaku mantan direktur olahraga PSG Dia menilai Bape punya perangai yang buruk Demi beli Bernardo Silva, Barca akan jual 6 pemainnya Barcelona belum selesai boyong pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini Setelah dapat 2 pemain dengan status bebas transfer Gelandang Manchester City Bernardo Silva diakini jadi incaran utama Sport skeda melansir Barcelona masih mau memperkuat lini tengah Demi bisa bersaing lebih jauh di Liga Champion dan mempertahankan titan La Liga Namun demi bisa memboyong Bernardo Silva ke Camp Nou Barca harus cuci gudang buat dapat tambahan modal lebih dulu Barcelona dikabarkan siap menjual 6 pemainnya demi mendapatkan tambahan modal Barca siap melego para pemainnya itu ke sesama rival di Liga Spanyol Apadah ya cuma baru beberapa nama yang rumornya jadi incaran Langsung hadapi Chelsea di laga pertama Liverpool incar start kencang Usaha Liverpool kembali ke papan atas akan langsung dihadapkan dengan laga tandang di markas Chelsea pada 13 Agustus mendatang Alexander-Arnold mewaspare potensi kebangkitan The Blues setelah terpuruk dengan finis ke-12 pada musim lalu Chelsea merampingkan skuadnya setelah ditangani Mauricio Pochettino, 9 pemain di Lego di bursa musim panas Fred sepi peminat Manchester United cuci gudang di bursa transfer musim panas 2023 ini Fred jadi salah satu pemain yang siap dilepas Manchester United siap melego Fred ke klub-klub Inggris dan klub luar Inggris Sayangnya seperti dalam laporan Mirror, Fred masih sepi peminat Sejauh ini cuma Fulham yang menyatakan minatnya kepada Fred Namun Fulham belum memberikan tawaran resmi ke Manchester United Muncul rumor Ice Roma tertarik rekrut pemain asal Brazil itu Tetapi sejauh ini Roma juga belum kontak langsung setan merah Juventus prioritaskan Casey sebagai ganti Pogba Andai Pogba dilepas, Juventus harus mencari pengganti La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Casey menjadi prioritas pengganti Pogba Masa depan Frank Casey di Barcelona sedang tidak pasti Meski mencatatkan 43 pertandingan pada musim 2022-2023 Mantan pemain AC Milan itu kemungkinan akan kesulitan menembus posisi inti Di lini selepas Barca kedatangan Ilkaya Gundogan Barcelona akan menutujui tawaran lebih dari 15 juta euro Di sisi lain Juventus berharap dapat tambahan 10 juta euro dari penjualan Pogba So, pergerakan transfer ini baru bisa benar terjadi jika Pogba dijual Juventus Enzo tunggu kehadiran Dybala di Chelsea Rumor ketertarikan Chelsea pada polo Dybala semakin santar Perwakilan Chelsea juga dikabarkan sudah mendekati agen Dybala untuk meminta informasi Sering terus berkembangnya rumor Dybala di encar Chelsea Enzo pun ikut menyimaknya Saya sudah membaca sesuatu tentang itu, kita akan lihat Saya sangat berharap dia bisa datang, kata Enzo kepada Olivia Calcio Mercato Enzo adalah rekan Dybala di timnas Argentina Bukan sesuatu yang sulit bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk menggoda Dybala ke Chelsea Moises Quesedo siap menerima tawaran Chelsea untuk bergabung Gelandang Brickton Moises Quesedo dikabarkan siap menerima tawaran Chelsea untuk bergabung dengan squad mereka Akan tetapi Chelsea mengalami hambatan dari Brickton sendiri Yang menginginkan mahar tinggi sebesar 100 juta pound sterling untuk sang gelandang Chelsea sendiri saat ini kabarnya masih belum menyerah untuk bisa mengamankan Quesedo Mereka akan mencoba memberikan tawaran sebesar 80 juta pound sterling untuk sang gelandang Setelah sebelumnya memberikan penawaran 60 juta pound sterling yang ditolak Brickton Calon pemilik Manchester United sebut satu pembelian bodoh klub Pemilik perusahaan Kimia Ineos Sir Jim Ratcliffe mengkritik habis-habisan pembelian Fred oleh Manchester United Performa sang gelandang dinilai tidak sesuai ekspektasi Fred juga gagal menemukan konsistensi selama dilatih Eric Ten Hag pada musim 2022-2023 Alhasil Fred masuk daftar jual United untuk pursa transfer musim panas 2023 Menurut Radcliffe, perekrutan Fred merupakan pembelian bodoh oleh Manchester United Pewaris nomor punggung terkutuk Manchester United bisa debut hari ini Momen debut Mason Mount bersama Manchester United berada di depan mata Mason Mount ikut rombongan pemain Manchester United yang bertolak ke Norwegia Untuk melakoni rangkaian laga pramusim menghadapi Leeds United Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung hari ini Rabu 12 Juli 2023 Pertandingan kontra Leeds bisa menjadi momentum penampilan per Danamont bersama Direktavils Juventus bandrol Dusan Slavic 1,3 triliun rupiah Khusus Chelsea ada harga miring kalau serahkan Romelu Lukaku Juventus telah menetapkan harga jual Dusan Slavic di angka 80 juta euro Atau sekitar 1,3 triliun rupiah Namun khusus Chelsea, Ibian Connery memberikan harga khusus jika bersedia menyertakan Romelu Lukaku Tidak tanggung-tanggung Juventus hanya meminta 21 juta euro Atau sekitar 350 miliar rupiah kepada Chelsea Masih belum diketahui bagaimana respon Chelsea atas syarat tersebut Sebelumnya pelatihannya Chelsea Mauricio Pochettino Menginginkan agar Lukaku kembali ke Stamford Bridge Namun sang penyerang mengindikasikan tak ingin pulang Dia ingin dipermanenkan Inter Milan Meski baru bergabung, Ruben Loftus-Cic optimistis bisa jadi pemimpin di AC Milan Ruben Loftus-Cic menyatakan dirinya optimis bisa menjadi pemimpin yang baru di squad AC Milan Terlepas status dirinya sebagai pemain baru Sejauh ini saya bermain untuk Chelsea, tetapi saya kurang begitu puas Beberapa kali saya tampil 100% di London itu adalah saat tepat untuk berubah Saya paham tanggung jawabnya besar Mengenalkan seragam AC Milan Saya akan baik-baik saja dan bisa menjadi pemimpin di squad ini Ujian Loftus-Cic dilansir dari laman resmi AC Milan Charles Ticatelier bakal jual AC Milan di bursa musim panas Kabar menarik datang dari AC Milan di mana mereka akan menjual Charles Ticatelier ke bursa transfer musim panas Kabar ini sendiri cukup mengejutkan, mengingat sang pemain baru bergabung musim kemarin Akan tetapi penampilan sang pemain musim kemarin sendiri memang cukup mengecewakan Sehingga pihak Milan merasa akan lebih baik melepaskan sang pemain Untuk harga sendiri, Milan kabarnya akan melego sang pemain dengan harga minimal sebesar 28 juta euro Pada klub yang ingin mengamankan jasa sang pemain Lionel Messi tiba di Florida, pelatih Inter Miami tak mau kasih banyak bocoran dulu Lionel Messi tiba di South Florida jelang perkenalan megahnya sebagai pemain Inter Miami Tata Martino belum mau banyak kasih bocoran soal kehadirannya di squad Superstars Argentina itu tertangkap kamera baru saja mendarat di sebuah bandara Di South Florida selasa 11 Juli 2023 siang waktu setempat Sesuai jadwal, Messi akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar Inter Miami Dalam acara Seremoni Megah Minggu 16 Juli 2023 Bermuni akan bandrol Sadio Mane dengan harga terjangkau Bermuni dikabarkan akan melepaskan Sadio Mane dengan harga yang cukup terjangkau musim panas ini Keputusan ini sendiri diambil Bayer untuk memastikan sang pemain bisa segera terjual di bursa transfer Salah satu alasan Bayer melepaskan Mane sendiri karena ia tak berhasil memberikan performa sesuai dengan ekspektasi Dilansir dari Sky Sport harga yang akan dibantrol Bayer untuk Mane sendiri mencapai angka 20 juta euro Itu berarti Bayer siap merugi 12 juta euro karena Mane sendiri mereka beli dari Liverpool dengan mahar sebesar 32 juta euro Atletico Madrid pertimbangkan untuk rekrut Marco Verratti Kuat Atletico Madrid kabarnya mulai mempertimbangkan untuk merekrut Marco Verratti dari squad PSG musim panas ini Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Marka Dalam laporan tersebut diketahui apabila Diego Simeone sedang mengincar gelandang baru untuk squad Atletico Akan tetapi ada satu hambatan bagi Atletico untuk mengamankan Verratti Hambatan tersebut tak lain dan tak bukan adalah harga yang cukup tinggi dari sang pemain Dimana ia memiliki mahar sebesar 40 juta euro Dan squad PSG baru akan mau melepaskan pemain mereka tersebut Jika klub yang berminat mau membayarnya sesuai harga pasar Nah itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you genks!